Bilunya nasib bocah 13 tahun di Balang, orang tua dan saudara kembarnya tewas, kini dirinya sempat akara. Bocah 13 tahun tersebut harus mendapati kenyataan kedua orang tua dan saudara kembarnya tewas di dalam satu kamar. Peristiwa memilukan itu terjadi di Dusun Borobugis, Desa Sabtorenggo, Kecampatan Pakis, Kabupaten Malang, selasa 12 Desember 2023 pagi. Mereka bertiga tewas diduga mengakhiri hidup dan meninggalkan serat wasiat untuk salah satu anaknya yang masih hidup, AKE. Sebelumnya diberitakan, tiga orang dalam satu keluarga ditemukan tergeletak di salah satu kabar rumahnya di kawasan setempat. Dua di antaranya ditemukan tewas, yakni ibu rumah tangga berinisial S dan salah satu anaknya berinisial ARE dengan kondisi mulut berbusa. Sedangkan ayahnya berinisial W ditemukan sekarat dengan kondisi tangan kiri tersayat. Di sekitar mereka ditemukan serat wasiat yang ditulis dengan sepidol hitam di kaca lemari rias. Kakak jaga diri, papa, mama, adik pergi dulu, nurut uti, kung, tante, dan om. Pelajar yang baik, uang papa, mama untuk pemakaman jadi satu. Love you kakak. Ungkap kasat reskrim Polis Malang, AKP Ganda Syah Hidayat. Namun Ganda menyebut timnya masih melakukan proses pemeriksaan terkait nilai uang yang ditinggalkan korban. Masih kita selidiki untuk nilai uangnya tuturnya. Dugaan sementara ketiga korban tersebut tewas akibat mengakhiri hidup, pasalnya polisi menemukan obat nyamuk dan gelas tidak jauh dari tubuh korban. Selain itu, polisi juga menemukan pisau berukuran sekitar 15 cm di kamar tempat korban tewas. Pisau itu diduga digunakan W untuk menyayat tangannya. Jadi dugaan sementara ketiga korban ini tewas akibat mengakhiri hidup, korban W diduga tewas akibat menyayat tangan kirinya. Ia tewas saat dievakuasi ke rumah sakit tuturnya.